Hei dan halo teman-teman, balik lagi di J2B Channel Jadi di video kali ini kita mau lanjutin main game Crash Royale ya teman-teman Dan disini saya mau share replay saya seperti biasa di leader atau di push Trophy ya teman-teman Di leader ini saya sudah bermain di Trophy 6804 sekarang di top 60 global ya teman-teman Dan kita sekarang udah di Korea dan baru selesai juga menghadapi match melawan tim Foff Gaming top 1 group B dan kita kalah Dan kita harus lanjut ke Loser bracket di minggu depan teman-teman Nah disini saya sendiri sudah ada di top 1 lokal tadi barusan nge-push pas si Ben ngedrop juga tapi sih Jadi geser ke top 1 Tapi di heist Trophy nya Ben lebih jauh dari saya Kemudian ada Dexter, kemudian ada Deoxys, Arvin, Karolus, dan Kojoy dari klan Indonesia yang masih ada di top lokal Jadi feel free buat kalian yang pengen join ke Indonesia asal Trophy Kalian mencukupi ya teman-teman karena bukan saya leadernya juga Jadi ikuti saja peraturannya Oke teman-teman disini kita udah main banyak game dan banyak replay yang bisa saya share Mohon maaf sebelumnya kalau ada suara burung ya teman-teman Karena disini kita ada apartemen baru dan banyak burung disini di pagi hari saya gak tau juga Dan ini adalah replay yang pertama teman-teman melawan deck yang barusan dilawan aja Ini adalah deck cycle wallbreaker dengan roket I don't know Kayak Sonyin lah pokoknya decknya aneh banget dan ini bisa dibilang out of meta ya teman-teman Sebenernya masih dibilang dalam jangkauan meta-meta Tapi ini bukan meta seperti biasanya Jadi biasanya itu miner, dart, goblin, bomb tower tanpa spellnya teman-teman Spellnya itu hanya underlock atau mungkin zap saja atau snowball saja Tapi disini ada roket ya teman-teman dimana gak ada skelly atau skeletonnya diganti roket teman-teman Jadi kita nikmatin aja gamenya Nah di awal match kalian bisa lihat sendiri kita bisa ballbreaker sudah di tadi Kemudian kita bisa bunuh dart goblinya dengan bandit kita Kemudian kita bisa witch di saat dia menggunakan miner-nya ya teman-teman Jadi inti dari deck ini tuh sebenernya lebih ke defensivenya yang kuat Karena ada beberapa kartu yang cocok buat di meta sekarang buat defense Dan untuk chip damage-nya kita bisa pakai miner buat nyerang seperti tadi Kemudian dia counter dengan dart goblin kita counter lagi dengan bandit seperti itu ya teman-teman Deck ini saya dapat dari clan ponos ya teman-teman Pertama kali yang memakai itu rat dia bisa nge-push sampai 3 global gitu Dan Ricky Jones itu pada copy dan saya coba decknya ternyata enak juga ya teman-teman Jadi deck ini tuh beda dengan deck-deck yang saya share sebelumnya Deck ini ada banditnya Jadi deck ini lebih fokus ke chip cycle dan juga chip damage maksudnya teman-teman Dan juga quick cycle ya teman-teman dimana kita miliki bandit Wallbreaker, miner, bats yang banyak sekali opsi yang bisa kita lakukan buat cycle-cycle kartu Dimana ada 2 kartu kunci lainnya yaitu witch dan juga meganight Sebagai tanker dan support yang Sebagai mana mestinya witch kalian udah tau juga ya teman-teman Di meta sekarang itu overpower banget Oke kita fokus dulu ke gamenya Di detik ini kita udah tau ya teman-teman Kita baru mau tau Kalau lawan ini menggunakan roket disaat saya drop witch saya ke arah kiri Nah disini saya udah tau dia menggunakan roket Jadi saya sudah mau antisipasi lagi buat keluarin witch dari sebelah sana Dan disini kita mencoba untuk push disebelah kanan Dengan miner, wallbreaker dan bandit kita dari belakang ya teman-teman Kemudian kita lanjut dengan defense lagi Dengan witch dan juga Maksud saya batch dan juga Bandit dan barbarian barrel buat ke arah wallbreakernya Nah disini kita langsung menggunakan meganight kita Karena saya tau dia tidak ada Ice golem lagi Jadi saya langsung menggunakan meganight saya Dan disini ketika dia outcycle Bomb towernya Disini saya udah mau feeling buat nyerang ya teman-teman Tapi disini karena dia nyerang duluan Jadi kita harus defend dulu Kemudian kita baru push disini Karena dia outcycle Ini ya teman-teman Bomb towernya Dan kita zap ke arah batchnya Ternyata dia bisa cycle balik lagi ke arah bomb tower Tapi kita bisa dapet ship damage dari miner yang cukup sakit Disana menyisakan 900 hit point ya teman-teman Dan disini kita untuk defendnya ke arah Ininya tadi Wallbreaker-nya tadi Hanya cukup dengan barbarian barrel Jika wallbreaker itu tanpa miner Dan kita spam lagi ke sebelah kanan ya teman-teman Dan disini kita bisa zap juga ke towernya Jika miner kita masih memiliki hit point yang cukup Buat dapetin chip damage lagi Atau 1-2 kali hit ya teman-teman Yang tentunya itu sangat berarti ya Hit dari miner Oke teman-teman di match yang pertama ini Gak ada gitu kesulitan Gak ada gitu kesulitan Cuman ya intinya Kalian mainin bandit kalian Mainin miner Mainin wallbreaker dan badge kalian aja Oke teman-teman dan disini ada saya bertemu dengan Undressable top 3 global base-nya kemarin Dan dia adalah base PK player menurut saya Undressable kemudian siapa lagi ya Banyak sih sebenarnya tapi Undressable ini salah satu base ladder PK lah Dan disini dia menggunakan deck bridge spam terbaru di meta sekarang Yaitu magic archer naik beach dengan ram rider cycle bridge spam Dia miliki barbarian barrel skeleton ice golem Giant snowball maksudnya Maaf teman-teman Nah disini kalian bisa lihat sendiri Untuk cara permainannya Kalian bisa cycle-cycle dulu kartu di awal Dan ketika saya tahu dia menggunakan naik beach Saya gak takut lagi buat keluarin beach Karena tadinya saya pikir deck ini deck giant ya Ternyata setelah dia keluar magic archer Oh ternyata deck ini deck spam bridge Jadi saya langsung menggunakan meganit saya Dan disini saya langsung menggunakan barbarian barrel saya Buat ngehit ke arah ininya tahun magic archer nya Kemudian disini karena dia udah buang barbarian barrel nya Dan juga naik beach nya Kita tahan dulu Kita simpannya diksir kita Dan disini sebenarnya kita bisa menyerang sih teman-teman Tapi disini karena dia udah serang duluan Jadi kita fokus defend dulu Kita save dan bandit disini untuk arah ram rider nya Dan kita bisa push balik menggunakan Miner tapi kita tunggu dulu teman-teman disini Karena dia pasti menggunakan skelly nya Kita tahan dulu elix kita Karena kita lebih untung Kalau kita menggunakan miner wallbreaker aja teman-teman Karena dia harus kehilangan Barbarian barrel nya Mungkin ditambah mungkin lumberjack nya Atau snowball nya ya teman-teman Disini kita menggunakan miner wallbreaker Seperti yang saya bilang tadi Dan positioning Atau placement dari minernya itu Lebih enak di depan teman-teman Karena jika dia defend menggunakan lumberjack Kadang kalau kita hoki lumberjack nya itu Ngarah ke arah miner kita Sehingga Ballbreaker kita bisa dapetin hit ke tower nya Mungkin satu atau dua ballbreaker kita Bahkan ya teman-teman Dan disini dia menggunakan Night Witch nya dari sebelah kiri Saya menggunakan Witch saya di sebelah kanan Jadi artinya kita harus fokus dulu Defend teman-teman Karena ini sangat berbahaya ya Serangan ram rider Night Witch ini Kita bandit dulu Buat ngalihin perhatian dia Kemudian kita Culik dengan Batch Dan kita siapin zap kita aja Buat defend ke arah Night Witch nya teman-teman Atau Batch nya ya Nah disini kita udah bisa defend di sebelah kiri dengan sangat baik Dan sisanya kita tinggal spam aja Batch dari belakang searah dengan Night Witch nya teman-teman Nah disini dia menggunakan Magic Arcina dari kiri Kita bandit dulu di sebelah kanan Sehingga kita membuat Suatu dual line pressure ya teman-teman Atau bisa dibilang juga Main dual line ya teman-teman Nah disini kita bisa tambahkan Barbaran barrel Buat tanker ke arah Batch kita Dan karena dia udah buang snowball nya Disini kita bisa Push dengan Wall breaker sebenarnya Tapi karena saya tadi terlanjur buat Miner ke sebelah Untuk mematiin Magic Arc nya Jadi kita mending tahan elixir dulu teman-teman Kemudian kita defend focus dulu Kesebelah kiri teman-teman Karena disini ada ram rider Dan juga lumberjack ya teman-teman Dan karena dia Udah keluar snowball nya Disini kita bisa berani Buat nge-push disebelah kiri Kalian bisa lihat sendiri Dan disini kita tambahkan juga Barbaran barrel Kemudian kita spam-spam terus ya teman-teman Nah kita tambahkan bandit juga disini Saya kira sih udah nembus Tapi ternyata belum nembus Artinya kita harus Ulangi lagi dari belakang Untuk spam-spam dengan width Seperti Tadi teman-teman Nah disini kalian bisa lihat Walaupun Magic Arc nya connect Tidak masalah ya teman-teman Karena disini kita Udah bikin lagi Buat pressure disebelah kiri ya teman-teman Dengan wall breaker dan width kita Nah disini sampai dia pun Bisa defend dengan baik Kita kembali cycle ke arah width Kemudian dia mencoba menipu saya Dengan ice golem Disini saya langsung Witch juga ke sebelah kiri Kemudian Barbarian barrel ke arah Magic Arc nya teman-teman Disini karena saya tahu Dia out cycle ice golem Saya langsung meganit dari belakang Dan saya mencoba cycle balik Ke arah width saya teman-teman Nah disini saya coba push Disebelah kanan Karena dia terlalu banyak Mengeluarkan elixir nya Di sebelah kiri Kemudian saya gunakan Barbarian barrel saya lagi Seperti biasanya buat menghit ke arah Magic Arc nya teman-teman Kalau ada kesempatan Disini kalian bisa lihat Push di sebelah kanan Mendapatkan hit yang cukup Sakit ya teman-teman Dari miner saya Cukup nyicil lah Disini kita spam lagi Dengan width dari sebelah kiri Sehingga menutup pergerakan Serangan lawan juga teman-teman Nah disini kalian bisa lihat sendiri Kita bisa push lagi Dengan wall breaker miner Kemudian kita tambahkan Kita tambahkan ini kita teman-teman Bandit kita ke arah Witch kita Yang kalian bisa lihat disini Witch kita masih memiliki Masih bisa ngehit satu kali Kita tambahkan miner ke sebelah kanan Tambahkan wall breaker juga Kemudian kita spam dengan bandit juga Disini kalian bisa lihat Wall breaker kita dapat satu hit Dan disini kita zap Saya zap di sebelah kanan Sebenarnya Zap itu belum mati Tapi karena Kita make elixir lebih Jadi gak masalah Kalian zap langsung aja Kalau kalian memiliki timing Buat nyerang Atau buat ngereset tower dia Oke teman-teman Jadi dari match ini tuh Intinya kalau kita bertemu Dengan deck Yang hanya menggunakan spell Seperti snowball Barbaran barrel Atau lock Hanya dengan Spell yang ringan Seperti itu Kita gak usah takut Buat numpuk kartu kita Atau spam-spam kartu kita juga Dan ingat-ingat juga Rotasi kartu dia Seperti ice golem Yang bisa buat Counter meganite kita Dan sebagainya ya teman-teman Dan disini Mungkin replay yang terakhir ya teman-teman Bertemu golem Disini salah satu Golem yang Buat saya tadi Cukup bikin susah juga Match upnya Sebenernya disini Sama-sama Bisa 50-50 lah teman-teman Untuk melawan golem Tapi jika kita salah langkah Berbahaya banget Untuk lawan golem Karena dia miliki baby dragon Miliki Night witch Dan juga miliki mega minion Dimana kita hanya miliki Batch dan juga witch Buat troops udara kita ya teman-teman Jadi ini sangat risikan banget Atau harus hati-hati banget Dan harus tepat Permainan kita Nah disini kalian bisa lihat Dia di awal game Saya coba kulik dulu Kartu yang digunakan dia Dan disini Kurang lebih kita udah ada gambaran Bahwa dia Menggunakan deck golem ya teman-teman Seperti biasa Jangan lupa untuk Nge-sip Batch dari night witch Karena night witch sekarang itu Di buff Jadi dia akan Mengeluarkan 4 Batch Ketika dia sudah Mati ya teman-teman Nah disini kita Habis nyerang dengan Wallbreaker yang dibiarin aja Jadi disini kita tambahkan Miner Batch ya teman-teman Karena jika kita tidak Nge-push atau nge-press Di sebelah kanan Kalau gak ada pressure dari sebelah kanan Dia akan bertumpuk teman-teman Dia akan menumpuk troopsnya Di sebelah kiri Buat support golemnya Jadi mau gak mau Kita harus tambah Buat ngasih pressure Di sebelah kanan tadi ya teman-teman Dan disini Di saat dia menggunakan Lumberjacknya Untuk menambah troops Support golemnya Disini kita bisa Simpan dulu Elixir kita Buat Meganate aja Karena kalau kita keluarin Kartu selain Meganate Atau kita ter Buru-buru Buat defense Lumberjacknya Malah itu bisa Jadi petaka buat kita ya teman-teman Jadi dia malah bisa Dapetin satu tower kita Di sebelah kiri Dan disini Walaupun kita kena Dimage yang sangat sakit Di sebelah kiri Dari push golem Dan Lumberjack Baby dragonnya Paling tidak kita bisa Masih mempertahankan Tower kita Dengan menggunakan Meganate kita Untuk bertahan Dan disini Salah satu teknik Dimana kalian bisa Puterin bandit Menggunakan wallbreaker Mengorbankan Satu wallbreaker kalian Dan alhasil Kita bisa mendapatkan Satu tower Di sebelah kanan Dari dia teman-teman Jadi dengan Wallbreaker ini Kita juga bisa Buat muterin troops Seperti Dark prince Prince Bandit Seperti itu teman-teman Seperti halnya Layaknya Ice golem lah Atau battle ramp mungkin ya Dan disini Untuk Pressnya Atau pushnya Di sebelah kanan Kita menggunakan Menggunakan Witch kita dulu Kemudian kita Simpan elixir kita Untuk mendapatkan timing Buat bunuh Witch Naik witchnya Kemudian jika Naik witchnya sudah mati Jangan lupa Sekali lagi buat langsung Di zap Batchnya Karena itu akan sangat riskan Jika kalian lupa Atau kalian biarin Batchnya itu Tidak kalian zap Nah disini kalian bisa lihat Kita defend full Disini kita Harus buang semua Elixir kita Buat defend Karena mau gak mau ya teman-teman Karena dia sudah keluar poison Tornado Dan disini Disisa 15 detik Kita bertahan terakhir Disini Kita bisa turunkan Semua troops kita Sesuai dengan elixir kita Untuk menahan Tower kita Di sebelah kiri Karena Tower kita ini Belum mati Kena poison ya teman-teman Artinya Kita harus mempertahankannya Nah disini Masih sisa 89 ya teman-teman Dan disini Kita mungkin bisa dibilang Hoki juga Karena dia tadi Terlalu asik Mungkin atau terlalu fokus Buat nyerang di sebelah kanan Padahal yang kirinya Belum tentu hancur Jadi di Match kali ini Kita bisa menang ya teman-teman Melangan deck golem Oke teman-teman Jadi untuk video kayak ini Mungkin sampai disini dulu Sebenarnya masih banyak match Yang bisa saya bagikan Cuman mungkin di video kayak ini 3 match ini dulu Kalian bisa komen dulu Di bawah Untuk next video apa Main grand challenge Atau mungkin Lanjutin push ladder Oke teman-teman Jadi jangan lupa juga Untuk klik tombol like Dan bagikan ke teman Dan komunitas kalian Dan jangan lupa Untuk klik tombol subscribe Untuk berlangganan Untuk konten class royale Selanjutnya dari saya Saya Jaymon pamit See you di next video Bye bye teman-teman Bye bye teman-teman Bye bye teman-teman Bye bye teman-teman